kata ya sudah diatur ya, biasanya namanya juga marketing ya kan orang nyari duit jadi kita langsung coba ini whatsapp gamers, balik lagi sama goki body game mobile legend dan hari ini tanggal 25 oktober 2017 mobile legend kembali update untuk patch ke 1.2.24 spesial halloween ya guys dan disini gue mau ngebahas apa aja yang di update sama mobile legend tapi yang sekiranya penting-penting aja kayak hero nya siapa aja yang di buff, siapa aja yang di nerf terus ada apa aja perubahannya sama hero atau skin baru kayak gitu-gitu sih guys dan ya yang pertama yang apa namanya yang di patch ini tuh yang pertama paling tunggu-tunggu sama orang-orang sih si skin roger epic guys, sekarang roger udah kedatangan skin epicnya ini dia dan ini kalian bisa dapetin di event yang lucky box itu oke lihat keren banget ya guys cah berubah padahal yang gue tunggu-tunggu tuh skin freya epic gitu tapi mungkin karena sekarang halloween jadi si roger dulu mungkin yang dikeluarin sama mobile legend oke itu yang pertama, yang kedua itu ada si Lolita aduh si cungsi nge-ingat bentar-bentar-bentar pak yang kedua itu ada si Lolita, Lolita di rework ya Lolita di rework iya jadi nggak jadi nggak Loli lagi ya jadi kayak udah puber udah dewasa kayaknya si Loli ini sama skinnya juga di rework dan skill skillnya juga di rework juga guys udah kayak new hero jadinya ya itu Lolita dan selanjutnya itu ada bentar guys ya rotasi rotasi hero ya biasa terus penyesuaian hero yaitu pertama ada si funny steel cable penggunaan energy untuk keluar tornado strike disesuaikan menjadi sama dengan penggunaan asli tornado strike jadi misalnya si funny lagi pake kabel nih terus kena hero atau kena creep itu energinya yang berkurang itu sama kayak eh skill satunya funny jadi nggak kayak dulu lagi dulu kayaknya lebih lebih irit gitu kan kalau misalnya dia ada tornado strike kalau pake kabel tapi sekarang di samain sama yang skill satunya gitu terus yang selanjutnya itu ini apa ya gunakan energi meningkat menjadi 10 point kalau nggak salah ultinya ini bentar oh di nerf nih funny basic attack itu nggak lagi nge regen energinya dia tadinya kan basic attack itu dia nambahkan energinya sekarang udah nggak itu guys dan ini kayaknya ultinya deh yang jadi 10 gua nggak tahu tadinya berapa gua soalnya lupa tadinya sebelum update itu berapa pokoknya sekarang itu jadi 10 point energi di nerf ini bisa dibilangkan yang selanjutnya itu ada sigurd eh extra damage berubah dari menyerang target yang sama dengan skill 4 dengan skill 4 kali dalam waktu yang singkat menjadi menyerang target yang sama dengan skill 5 kali dalam waktu maksudnya gimana ya jadi bonus damage itu keluar setelah dia pake skill setelah 5 kali tadinya 4 kali gitu ya gitu ya guys koreksi gua ya kalau gua salah tapi katanya sigurd itu di nerf ya mungkin ini yang dibilang di nerf eh extra damage itu keluarnya setelah skill kelima itu oke yang selanjutnya ada Yisunshin bloodfruits itu yang mana ya segala bentar kita cek dulu ya bentar kita cek dulu salah hantu Maxman Yisunshin gini ya bukan mbak oh my god namanya jadi namanya jadi ini loh jadi bahasa Indonesia ntar gua ganti kok sayang sudah ya kayaknya skill 2 nya deh ya kan ya kan kayaknya skill 2 nya deh ya gak sih guys yang dimaksudnya kayaknya skill 2 nya deh iya bener tadi kan jadi kalau misalnya lagi ngecharge skill 2 nya tuh yang lagi nahan seet ditahan itu dia movement speed nya sekarang kayak yang nge slow eh bukan nge slow apa bikin si Yisunshin itu jadi melambat sedikit gitu pas lagi ngecharge nya aja tapi gitu iritel punya saya menambahin basic attack dari 5% 15% 25% menjadi 10% 20% wah gila iritel nya comeback men gua bakalan sering pake iritel lagi nih kayaknya mm iritel kan kemarin di nerf kayaknya sekarang di buff lagi deh ga tau deh maksudnya Mobile Legends tuh apa kayak gini yang pasti sih gua bakalan pake iritel lagi sih kalo misalnya di buff begini mah yang selanjutnya ada ODT swansong beneran jarak efektif sekarang akan lebih fokus terhadap pertarungan di dekatnya maksudnya swansong itu yang mana ulti nya bukannya kita cek ya kita tuh jangan sampai salah ya ya swansong itu ulti nya jadi lebih areanya jadi lebih kecil dibanding sebelumnya sebelumnya kan gede banget tuh hampir satu layar kan kena semua kalo sekarang kayaknya lagi apa ada di kecilin deh kayaknya ya gua juga belum main di patch yang ini gua tadi baru download langsung record coba kita baca patch nya aja tuh ada ada si Argus selanjutnya itu saat diaktifkan sekarang akan ada efek hitungan mundur what maksudnya di nerf dong oh bener-bener saat diaktifkan sekarang akan ada efek hitungan mundur maksudnya gimana sih di atas kepala nya gitu ada 5 4 3 2 1 habis ulti nya apa gimana sih mungkin ya kayak gitu ya ini antara di nerf sama dibuff sih soalnya kalo misalnya si Argus ulti itu kan kita kadang gak tau kapan ulti nya selesai gak mungkin kita lagi ulti terus dihitungin 5 4 3 2 1 gak mungkin kan kita pasti fokus ke war nya jadi kalo misalnya ada tulisan di atas kepalanya si Argus jadi jadi kita tuh tau kalo misalnya kita lagi tbn tower gitu kan eh apa namanya kalo kita lagi tbn tower kita jadi tau kapan kita harus mundur gitu loh kalo sebelumnya kan kita waduh gua diinvert sama si cungski nih bentar guys waduh waduh lagi record pak kita mau 10 deh biar gak ada diinvert-invert lagi oke kita lanjut ya tadi sampe mana tuh sampe si Argus ya jadi gua bisa bilang itu di buff sama di nerfy kalo misalnya di nerfy itu ya musuh jadi tau kapan ulti nya si Argus selesai dan kita pun juga jadi tau kapan si Argus nya juga selesai jadi kita bisa ngekontrol buat balik gitu buat cari posisi gitu sih yang terakhir itu ada si Lenslot pengoptimalan deskripsi tursros maksudnya apa sih ini gak ngerti gua emang tadinya kenapa Lenslot gak ngerti gua kasih kasih tau gue ya di komentarnya ini si Lenslot diapain gua gak ngerti battleground dan meningkatkan magic resistance cannon dan super cannon yang itu yang Tamiya di naikin magic resistnya yang Tamiya yang gerobak-gerobak script yang gerobak meningkatkan physical dan magical resist Holy Lord muncul setelah Lord dibunuh Holy Lord itu berarti Lord nya dong ya kan jadi si Lord nya itu sekarang ditingkatkan physical sama magic resistnya mungkin physical maksudnya physical maksudnya armor nya kali ya armor sama magic resistnya yang di yang di buff si Lord nya gitu setelah dibunuh tapi ya setelah dibunuh jadi kita Lord kita tuh sekarang jadi lebih apa ya jadi lebih tebel lah gitu selanjutnya ada oke yang berikutnya itu ada equipment battle file yang pertama itu ada si oracle pasif unik scream berubah dari dalam 4 detik setelah diserang hero akan regen 4% HP efek ini memiliki waktu cooldown 4 detik menjadi dalam 4 detik oh tadinya itu ya tadinya itu dan sekarang itu dalam 4 detik setelah diserang hero akan regen what di buff dong wah gila tank berjaya tank berjaya nih tank berjaya buat user user tank ini oracle bagus nih jadi sekarang tuh 8% darahnya nge regen nya dan efek ini ini selama 6 detik tapi tapi cooldown nya itu dikurangin tapi regen nya itu dia ditambahin ya fair sih cooldown nya itu dikurangin eh wait kalau wait 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 ini cooldown oh enggak ini bener-bener di buff tadinya kan berarti dia nge regen 4% nih darahnya nih selama 4 detik dan itu baru bisa baru bisa nge regen lagi setelah 8 detik itu tadinya sekarang itu dia eh selama 4 detik eh regen nya itu 8% dan ini bisa dipakai lagi efek ini tuh bisa dipakai lagi tuh setelah 6 detik berarti bener-bener di buff wah gila tank mantep sih yang kedua itu ada hunter knife itu item jungle kalau nggak salah ya kan harga meningkat sebesar 30 sekaligus menanyakan harga level 2 item jungle sehingga total harga konsisten oh jadi 30 30 30 nambah berarti kalau misalnya item pertama itu jungle level 1 itu kan tadinya 250 jadi 280 terus kalau nambahnya lagi tadinya 500 jadi 530 gitu oke yang ketiga the great sword icon berubah dan nama berubah menjadi dagger wih blink dagger jadi dota dong dominan S icon berubah dan nama berubah menjadi holy aegis oke dominan S tuh yang kristal biru item tank yang ngurangin cooldown 15% kalau nggak salah yang kelima itu demon hunter sword harga total berkurang sebanyak 140 oke bagus demon hunter tuh bagus buat freya bagus gua user freya seneng dengernya setiap basic attack memberikan 3% lifesteal sing hingga 4 kali maksudnya 3 kali 333 jadi 12% gitu oh berubah tadi jangan itu sekarang berubah menjadi setiap basic attack eh sama aja dong memberikan 4% lifesteal hingga 3 kali sama aja ujung-ujungnya juga 12% kocak lah cuman permainan angka soang disini tapi lebih untung sih jadi dia lebih cepet gitu untuk nyampe ke 12% nya lebih cepet cuman butuh 3 3 kali basic attack kalau tadinya kan kita butuh 4 kali basic attack baru 12% ini freya bagus nih buat freya ini bener-bener bagus freya argus bagus nih berarti argus dibuff hitungannya ya sama ultinya yang tadi ada nomor-nomor itu yang kenapa ada hashclaw harga pembuatan turun sebesar 100 nice fighter mm dimanjain kayaknya sama mobile legend tadi ada bersaker fury harga pembuatan turun 200 100 gila men ini bener-bener ini bener-bener ini oke next selanjutnya ada battleground spell ya yang pertama itu ada regen menambahkan icon buff pengoptimalan ya ini mah cuman pengoptimalan doang sama nambahin icon buff ya doang sih oh oh maksudnya penambahan icon buff tuh jadi kalau misalnya kita pencet regen nanti di di samping di samping blue buff yang biasanya ada di atas regen itu bakalan ada eee icon buff regen nya itu jadi ntar kita tahu nih kapan selesainya gitu loh kayak AOV ya kalau di AOV kan kita pencet regen ada tuh di atasnya tuh apa namanya waktu kapan selesainya nge regen itu yang kedua ada retribution menggunakan buff tiga detik untuk memberikan damage terhadap monster jungle berubah menjadi hanya setelah menggunakan retribution dan memiliki item jungle akan melakukan buff damage terhadap monster jungle maksudnya tadinya kan kita kan tadinya damage dari item jungle nya ke monster jungle itu baru muncul kalau kita habis pakai retribution kan kalau sekarang hanya setelah menggunakan retribution dan memiliki item jungle akan menggunakan buff oh oh tadinya itu kita nggak perlu item jungle kita pakai retribution itu udah nambahin damage ke monster jungle tapi sekarang harus ada item jungle dulu baru nambah damage setelah pakai retribution gitu guys itu gitu yang selanjutnya ada event dan fitur baru ini apa namanya event Halloween ini panjang banget kalian bisa baca sendiri ya ini tentang Halloween lah pokoknya lah event Halloween lah ngumpulin labu segala macem ntar pasti palingan juga dapat skin atau apa gitu mungkin gue belum cek coba kita cek ya event mana mana lo kok nggak ada belum kali ya event Halloween oh nggak tahu nih gue dimana ya itulah pokoknya ya kalian bisa baca sendiri oke kita scroll lagi kebawah scroll lagi Halloween udah penyelesaian sistem sebelum player level 5 dan hadiah top up pertama kali tersedia sekarang mereka dapat melalui tampilan utama game itu maksudnya apa gua nggak ngerti ya pokoknya urusan Mobile Legends lah nggak ngaruh ke gameplay segala macem nah ini perbaikan bug oh ini juga bugnya bukan bug yang di gameplay kok jadi tenang aja dan satu lagi guys eh sekarang kita udah bisa eh nge-apa namanya nge-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ini gua bakalan coba sekali ya guys ini di sini gua mau nge-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ini kita disuruh eh gak hapus 424� daar kita nggak pengen dan disini gue pengen ngapus si Roger terus gua pengen hapus saiklop karena gue udah punya terus Harley terus Megaphone mungkin karena berbp lumayan juga sih Megaphone deh tempat ya oke oke kita mulai ya sekali aja dapat nggak mungkin sih karena yang gue denger dari orang-orang sih katanya ya ini tuh yang namanya skin Lucky Box lah apa namanya Lucky Spin lah itu kayak udah diatur gitu sih dan baik lagi sih ke hokinya sih tapi kebanyakan kayak kalau misalnya event-event yang buat ngedapetin skin Epic skin Legend itu kayak udah diatur lu harus ngeluarin berapa Diamond tarlu baru dapat skinnya ada yang bilang kayak gitu sih kalau skin Epic sih rata-rata orang pada bilang lo harus nyediain Diamond 2500-3000 baru lu pasti dapet gitu skinnya jadi nggak mungkin sekali atau dua kali Spin langsung dapat tuh nggak mungkin kayak udah diatur gitu loh Nah kalau misalnya skin Legend itu katanya lu tuh harus muter sekitar sampai 200 kali itu pasti dapet gitu sih resi udah diatur ya biasanya namanya juga marketing ya kan orang nyari duit jadi kita langsung coba ini musti berharap dapet skin Fragment yah sekalas ini adalah lumayan lah Aduh kira-kira dapetin ya guys Roger karena gue juga jarang pakai Roger sih padahal gue berharapnya skin Epic Freya loh yang muncul kenapa Roger duluan gitu mungkin karena ini ya karena apa namanya karena halloween jadi pas gitu loh waktunya sama si Roger juga cocok kan jadi mungkin sekian dulu video kali ini tentang eh update 1.2.24 thank you banget semua yang udah nonton koreksi kalau gue ada salah tentang update ini penjelasan gua mungkin ada yang salah dan keliru kalian bisa koreksi di komen di bawah nanti pasti gua baca dan pasti juga bermanfaat juga akan buat orang-orang yang ngebaca komen kalian juga jadi sekian dulu videonya thank you banget semuanya udah nonton sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah Sub indo by broth3rmax